Halo teman-teman, disini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung besar sudut jika diketahui sudut-sudut di sekitarnya. Misalnya, dalam soal ini kita memiliki 2 buah gambar, pada gambar pertama terdapat sudut-sudut dengan besar 2A derajat, 4A derajat, kemudian 3A derajat. Pada gambar kedua kita memiliki sudut 4C derajat, 89 derajat, 3C derajat, dan 56 derajat. Disini kita diminta untuk mencari berapa nilai A dan berapa nilai C. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus ingat bahwa dalam satu putaran, ini besar sudutnya adalah 360 derajat. Sehingga pada gambar pertama kita dapat jumlahkan 2A derajat, tambah 4A, tambah 3A, ini sama dengan 360 derajat. Sehingga 9A, ini sama dengan 360 derajat. Dan besar A adalah 360 derajat dibagi 9, sama dengan 40 derajat. Jadi besar A adalah 40 derajat. Untuk sudut pada gambar kedua, maka 4C ditambah 89, ditambah 3C, ditambah 56 derajat, sama dengan 360 derajat. Sehingga C yang dijumlahkan menjadi 7C, ini sama dengan bila ditambah dengan 145 derajat, sama dengan 360 derajat. Sehingga 7C, sama dengan 360 derajat, dikurangi 145 derajat, sama dengan 215 derajat. Maka C adalah 215 dibagi 7, sama dengan 30,7 derajat. Jadi besar C adalah 30,7 derajat. Terima kasih telah menonton!